Al-Fatihah Tidak gugur Tidak gugur pahalanya Tetap dapat pahala Misalnya satu contoh Kita beriman akan adanya Adab kubur Halusun awal jama'ah sepakat Adab kubur itu ada Seperti apa? Wallahu'a'lam Karena ini masalah goib Kita tidak tahu bagaimana Seorang mayat kalau memang dia berhak di adab Bagaimana adabnya? Kita tidak mengetahui Kecuali dengan keterangan-keterangan Dari Nabi SAW Nah Pertanyaannya Contoh tawassul Seorang berdoa Ya Allah Dengan imanku Bahwasanya Ada adab kubur itu Aku berlindung Kepada engkau dari adab kubur Jadi ini dia tawassul dengan imannya kepada adab kubur Supaya Allah Melindungi dia dari adab Dari adab kubur Iman pada adab kubur itu Bagian dari akidah Seorang berkeyakinan yang benar Ya dia dapatkan jaran Ya Jadi itu contoh Jadi seorang bertawassul dengan amal Soalnya itu tidak menggurkan Pahala Seorang misalnya ada saudaranya sakit Atau seorang sakit misalnya Kemudian dia memberi sedekah Dengan niat Ya Allah Mudah-mudahan Allah Dan sedekahnya Ini Allah menyembuhkan aku Boleh Dan tidak menggurkan Pahalanya Ya Karena apa Karena yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala Dia tetap mendapat Pahala sedekahnya Adapun sembuh atau tidak Itu urusan Allah Ta'ala Ya Tapi dia bertawassul dengan Sedekah itu semoga Allah menyembuhkannya Dan ini hal yang dimolehkan Ya Hal yang dibolehkan Wallahu'alam Dukung channel kami Dengan like Subscribe Dan aktifkan notifikasi Agar kamu Tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.